Eh kon, cok gak teli kon Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Risman Di video kali ini kembali lagi kita bahas sepatu lokal lagi cuy Sepatu yang kontroversial banget, yang rame banget ya Jadi di penulisan dulu, ya sepatu yang pertama ya Ini adalah sepatu kampes yang kita bahas Sepatu kampes, ya sepatu dari Surabaya Ternyata yang baru saya tahu, eh gak baru juga sih beberapa bulannya lalu Sudah tahu lah ketika baru merilis sepatu yang ini Ini lumayan kontroversial banget karena apa? Katanya sih sepatu rakyat, tapi pada kenyataannya Mereka jumlah produksinya di sepatu yang pertama baru seribu pasang Tapi itu semua sudah dijelaskan di vlog saya yang beberapa waktu yang lalu Oke, langsung saja ini kita unboxing Ini adalah sepatu seri yang kedua Rilisan yang kedua dari sepatu kampes Ini disebutin nama, wih yang lumayan Surabaya banget cuy Alias Surabaya Pol Gateli Gateli Beda-beda, wah mantap sekali, kokil sekali untuk kampes Jadi disini tapi mereka masih, apa ya, mungkin ini ciri khasnya Dimana boxnya masih dominannya, mayoritasnya warnanya putih Kemudian garis seperti ini, kampes warna hijau, kenapa? Surabaya bos Saya sekarang pakai turun satu size ya Disini saya pakai 42, karena kurang lebih untuk sizingnya kampes ini Hampir sama juga dengan si kompas Jadi kalau kampes saya pakai 42 ya Turun satu size Kemudian disini Black cam Gateli series Dan kemudian disini ada tulisannya Sorry ya, saya nggak pakai kamera overhead ya Karena mejanya udah tata seperti ini Mau nanta lagi, males banget ya Ini ada bangga buatan Indonesia Langsung aja kita buka Ini udah saya pakai sih cuy ya Ini, wih, wih, wih Wuh, lukur ke apa ya bos? Ini ada artworknya Main ke rumah temenku yang Gateli Gateli Nanti saya jelaskan Gateli itu apa Bacanya gimana, asal-usulnya seperti apa Dan miso-miso yang lainnya yang sering dipakai di Surabaya itu apa Wuh, kayak lagi I love this content, bro Akhirnya aku miso-miso tapi ada alasan nih Ada relate-nya, ada korelasinya dengan brand ini Mereka menganggap ini adalah sebuah brand parodi Langsung saja kita buka ini sepokatnya Tapi mungkin temen-temen udah tau ya Karena ini kan sudah rilis dari beberapa waktu yang lalu Dan ini harganya di bawah 300 ribu rupiah Dan ini untuk harganya sendiri itu di bawah 300 ribu rupiah Tepatnya berapa, 200 sekian berapa gitu saya lupa Terima kasih untuk sepatu kampes Ini saya dikirimi satu pasang yang warna hitam putih Sebenarnya mereka merilis dua colorway Yang pertama adalah True White Yang kedua adalah ini yang hitam putih dan semuanya adalah Blue Dan ini diberi nama tadi adalah Black Gum Ini blacknya, materialnya uppernya black Dan kemudian gumnya ini di bagian bumpernya ini Meskipun ini saya katakan bukan gum-gum banget ya Tapi ini lebih ke arah brown ya, coklat Apa ya, gampang ada orang Jawa ngomongnya itu Gum-gum buteg Nah, seperti itu Ya, mungkin ini disengaja dengan pola gum seperti ini Jadi bukan gum-gum seperti biasanya Kalau gum-gum seperti apa ya Waduh, sepatu gum saya di sebelah sana Nah, pokoknya gitulah ya Males ambil, kalau ngambil semuanya harus lepas microphone Males banget Oke, dan kemudian untuk detailnya sendiri Ini kurang lebih sama seperti sepatu kompas Jadi disini ada brandingnya kompas warna hijau Kemudian disini untuk label wovennya Ini juga ada kompas Eh, kompas! Kampes! Bos! Salah ngomong kan sampean ya Kampes warna hijau Dan kemudian disini Ada sudah beberapa upgrade dari sepatu ini Yang kemarin kan memang si kampes ini Apa namanya itu? Banyak sekali mendapat kritikan atau saran Terkait dengan Apa ya? Istilahnya quality controlnya yang kurang begitu rapi Kemudian bentuk sepatu yang ternyata beda sama mock-upnya Saya itu adalah wajar dan sudah dijawab ya kan Oleh si ownernya di vlog saya yang kemarin itu Bahwa namanya first Apa istilahnya ya? Produksi pertama Kalau misalkan ada cacatnya Ya sangat wajar banget Dan di produksi yang kedua ini Mereka sudah melakukan banyak sekali upgrade Kalau menurut saya dari secara bentuk shape ini lebih menarik ya Daripada seri yang sebelumnya itu Aduh, kalau menurut saya Aduh, masih banyak kurangnya Kalau disini sudah rapi banget Dan kemudian shape-nya juga sudah mulai menarik ya Shape-nya ini solid banget Dan kemudian disini melakukan upgrade Yaitu di bagian insole yang kemarin banyak sekali kritikan Insole-nya katanya ini itu Dan mereka sekarang ini sudah menggandeng si Gitzke ya Untuk insole-nya Nah ini sudah menggunakan insole-nya Gitzke Dan branding-nya si Kampes sendiri Wah, upgrade yang cukup mantap ya Jadi sepatu ini kalau misalkan dijadikan bitter Ini oke banget cuy Kemudian untuk detail dari outsole-nya sendiri Ini ternyata begini cuy Ya jadi outsole-nya ini sama seperti yang sebelumnya Cuma saja disini beda warna cuy Jadi kalau si outsole-nya ini warnanya lebih ke broken white Off white ini lebih ke broken white Tapi untuk si foxing-nya sendiri Ini warnanya adalah true white Jadi seperti ada gradasi seperti ini Kurang tahu ini setengah aja Atau bahannya memang adanya seperti ini Saya kurang tahu Tapi yang pasti ini beda warna Dan menurut saya saja Nggak ada masalah juga ya Tapi kelihatan lebih keren sih Karena apa? Di bagian outsole-nya ini Ini kan warnanya broken white Dan ini senada sama bagian ini Ulekannya Ini kan ulekan ya Ini bukan gazelle Ini adalah ulekan Dan brand ini si Kampes sendiri Itu sudah punya HKI-nya ya Jadi logo ulekan ini sudah didaftarkan ke hak kekayaan intelektual Jadi mereka ini sudah legal Nah sekarang saya bahas terkait dengan Gateli ya Jadi sepatu ini di rilisannya kedua ini diberi nama Gateli Kenapa Gateli? Gateli itu dalam bahasa Surabaya Itu artinya sebenarnya adalah sebuah kependekan dari Gatelnoati Gatelnoati itu keibaratnya mengecewakan Nah gampangnya seperti itu Mengapa kok di rilisan kedua ini diberi nama Gateli? Ya jadi ini ya teman-teman tau lah Bahwa si Kampes ini merupakan parodi dari sepatu Kompas Dan Kompas itu menurut mereka Menurut si Kampes ini terlalu overhype Sehingga mereka membuat siluet basicnya Kompas yang Paling laris banget Yaitu yang Gazelle Yang pertama-tama itu kan Yang apa ya Kompas pertama-tama itu kan gak begitu dilirik Tapi ketika mereka membuat Gazelle itu kan namanya langsung Ya ketika banyak sekali beberapa influencer yang mulai Di kowar-kowarkan Kompas Sehingga akhirnya artikel yang Gazelle itu kan Oh naik banget Sehingga akhirnya mereka membuat siluetnya Gazelle Dan diberi nama Gateli Nah karena itulah si Kampes itu memparodikan seri Gazelle Nah ini siluetnya kan dari Gazelle Kemudian diberi nama Gateli Jadi kalau misalkan orang Surabaya itu Kalau misalkan kita punya teman Kemudian kita Sorry teman kita itu kayak Apa ya Kayak Mengecewakan lah Pasti kita ngomong Gateli cu Kemudian kritik sindirian atau sarkas kedua yang dilakukan si Kampes Yaitu Di colorway yang kedua cuy Teman-teman kira-kira sadar gak Yaitu colorway yang all white Yang semuanya putih Artinya apa Ya kalau menurut saya pribadi Mereka membuat itu Supaya teman-teman bisa coret-coret sepatu itu Teman-teman terserah mau apain sepatu itu Kebahagia lagi baliknya Namanya adalah sepatu ini gak teli Artinya apa Ketika kita punya teman yang Apa ya mungkin jahat pada kita Mengecewakan kita Kemudian kita kan harus punya pelampiasan Nah Sepatu ini Bisa jadikan pelampiasan cuy Yang warna putih itu Ya jadi bisa kita coret-coret Itu menurut saya adalah sebuah sindiran yang halus dan Menarik sekali cuy Jadi Gateli Tulisannya memang disini adalah Gateli ya Gateli Tapi Untuk bacanya Kalau misalkan teman-teman ngomongnya Eh gateli, gateliar itu Wah teman-teman sedikit tawain cuy Jadi di bagian depannya itu Tambahkan dengan Eng Alias gateli Kapan ketika Gak pake eng Ketika li nya hilang Ya jadi Oh gatel lah reiki Nah seperti itu Ya jadi Kalau gatel sendiri itu Malah artinya beda cuy Gatel itu artinya adalah Eng Bubung Buyuh Manu Alias burung Alias Tipit Nah itu bedanya ya Jadi kalau gateli Itu gatel no ati Mengecewakan Nah tapi kata-kata tersebut Itu tidak bisa diucapkan Untuk berbagai macam kondisi Untuk berbagai macam situasi Dan untuk semua orang Gak bisa cuy Ya jadi hanya beberapa Orang saja yang mungkin Teman-teman anggap Deket banget ya Tapi kalau misalkan Gak deket-deket banget Tolong gak usah dicoba-coba cuy Daripada teman-teman Melah dapetnya musuh Oke ini dia on fit nya Emang rasanya Dari seri yang sebelumnya Itu beda jauh cuy Ini lebih mantep sih Kalau menurut saya Ya meskipun untuk Sepatu ini Ketika kita pakai Gak bisa langsung Satu kali Langsung berasa nyaman banget Kan memang Insul git segitu kan Terkenal nyaman banget ya Tapi disini Kita harus beradaptasi dulu Karena Di bagian depannya sini Ini lumayan sedikit Apa ya Lumayan sedikit sempit Jadi kita harus pakai Beberapa kali Biar bisa merasakan Sepatu ini itu Jadi nyaman banget cuy Baik segini dulu Untuk video kali ini Jadi buat teman-teman semuanya Mungkin ada yang punya Sepatu ini Dan teman-teman punya Peda pendapat dengan saya Silahkan tuliskan Di kolom komentar di bawah Ya Terima kasih udah nonton Sorry kalau misalkan saya Di video ini Terlalu banyak Misum-misumnya Ngajari kalian gak bener Bukan Ini menurut saya Adalah sebagian budaya Yang perlu di Lestarikan Kalau menurut saya ya Sirikas Karakternya orang Surabaya Ya Dan ini ada juga Di sepatu ini Karena ada kerelasinya Maka dari itu Saya jelaskan juga Terima kasih udah nonton Selalu dukung Bangga dan pakai brand lokal Karena lokal istimewa Saya Nereva Rizman Thanks for watching Stay positive Your day will be bright Pohon katanya lucu Terima kasih udah nonton